Intro Halo jupan Halo Apa kabar Yes Senang banget nih kita sebutin apa ya? Twin Brothers kemarin di The Hero, sekarang hitam-hitam hitam-hitam ya, All Black senang banget bisa ketemu Cupers lagi Jewayan dan Kevin Swan di cuak-cuak pasti ya program infotainya terupdate terapalagi terkeceh terapalagi terkerang terhits pokoknya terpike cuma di MOP channel ya Cupers bro tanggal 24 Desember bro besok Natalan kita iya bener tapi sayangnya masih pandemi nah itu, tahun ini agak beda ya biasanya kan kita Christmas pasti ada Christmas Dinner terus kita ada acara Tukur kado, biasanya ngumpul-ngumpul bareng temen-temen semua sahabat-sahabat yang udah lama gak ketemu ketemu di acara Christmas, tapi kali ini ada yang beda, lu gimana Je? yang gue sendiri juga, yang gue bilang adalah ibadah kita udah ibadah ketemu tuh dari bulan Maret sampai sekarang udah lama banget iya, sebenernya udah lama banget gak ke gereja ya pelayan Christmas juga my online juga agak-agak aneh sih sebetulnya tapi sebetulnya yang paling gue sedihkan adalah karena sebetulnya plan gue tahun ini adalah gue pengen white Christmas di Jepang wah, harus tertunda dulu tahun depan Je, amin memang baru-baru traveling ke luar negeri ya kita ngumpul-ngumpul aja di tahun ini memang yang dianjurkan jangan gitu betul banget, anyway kalo ngomongin soal Natal lu biasa dirumah suka pasang-pasang pohon Natal gitu gak sih? iya, biasanya selalu pasang ya di hal lain lampu-lampunya tahun Natal tapi tahun ini juga, dan ya biasanya kan kita bareng saudara-saudara mungkin kali ini ya yaudahlah keluarga Inti aja, lu gimana? yang penting keselamatan dulu lah ya betul, keselamatan dan pastinya semangatnya tetep ada Je iya, yang penting adalah semangat Natal itu gak boleh pudar anyway, kita mau memberikan dulu apa namanya, berita yang menarik ini yang menarik banget pastinya sebelum kita lanjutin ngomong soal Natal lagi Sok, Monggo, Cupers, silahkan dinikmati ya ini dia Perayaan Natal selalu menjadi momen yang dinantikan oleh seluruh umat masrani di dunia karena di momen tersebut banyak sukacita yang dirasakan tradisi-tradisi seperti menghias pohon Natal, bertukar kado dan berkumpul bersama keluarga selalu mewarnai momen perayaan tersebut lajaran banyak pula sederat selebriti di tanah air yang merayakan Natal dengan suasana dan nuansa berbeda di luar negeri salah satu yang tak pernah merayakan Natal di Jakarta adalah pasangan Darius Sinatria dan Dona Agnesia namun di Natal tahun ini Darius dan Dona tak bisa pergi menjelajahi negara manapun karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir alhasil keluarga harmonis ini hanya akan menikmati sukacita Natal di rumah bahkan mereka hanya mengikuti ibadah Misa secara online tapi kira-kira adakah kado khusus yang sudah disiapkan Darius untuk yang memberiakan momen perayaan Natal yang berbeda ini di rumah sama kayak tahun-tahun sebelumnya awal bulan biasanya kita pasang Pohon Natal hias Pohon Natal dan bulan tahun ini kita akhirnya beli Pohon Natal baru karena 4 tahun terakhir kita pakai Pohon Natal yang sama dari Maret pas awal Desember di Jem ternyata udah ada yang rusak-rusak jadi anak-anak juga ya lumpah beli Pohon Natal biar ganti suasana gitu kan kita belanja dan cari tema yang baru lah biar lebih fresh like me dan lebih semarat menyem bedanya udah pasti mungkin biasanya kita tiap malam Natal bahkan ada Misa Natal ya datang ke gereja walaupun mungkin kita setiap Natal selalu liburan jarang di rumah tapi biasanya tetap kita sempetin untuk pas Misa Natal kita bisa dimana kita berada gitu kan kalau ini mungkin misalnya bisa online jadi suasananya juga beda misalnya beda kalau kita doa di rumah dan di gereja gitu walaupun maknanya tetap sama lebih ke sana sih dan ya mungkin momen liburannya jadi jadi beda ya kita masih worry kalau harus ngajak anak-anak naik pesawat berjam-jam di dalam pesawat di dalam krebin walaupun udah dilengkapi dengan fasilitas filter yang khusus dan lain-lain buat virus tetapi tetep lah khawatir itu gak bisa dipungkiri gitu kan tetep pengen jangan sampai gara-gara kita berlibur terus malah anak-anak kenapa-kenapa gitu kan lagi cari tempat destinasi yang mungkin lebih aman dan mungkin lebih main dalam tapi juga gak terurangi anak-anak bisa tetep enjoy bisa pakai kemarin pukul lalu kita camping 2 malam gitu cuma memang belum belum dapat masih diskusi terus sama dona liburan selalu gitu bang? ya biasanya memang setahun 2 kali lah momen liburan sama anak-anak karena itu momen dimana anak-anak libur sekolahnya lumayan panjang mereka liburnya kan cuma kenaikan sama libur akhir tahun bisa 10 hari sampai 2 minggu lah kita jalan-jalan liburan kita refreshing quality time bener-bener ngikutin perkembangan mereka dan 24 jam non-stop sama-sama mereka udah hari-hari biasa kan anak-anak sekolah, papa mamanya juga sibuk kadang belum tentu ketemu seharian kadang cuma ketemu sebentar jadi waktunya terbatas ya setahun 2 kali itulah kita bener-bener sama-sama setelah ini waktu dan destinasi nya bisa kemana aja gitu biasanya kita ngobrol juga sama anak-anak mereka lagi pengen kemana tempat favorit yang mereka pengen datang ini harusnya hiburan tengah tahun kemarin harusnya ke Eropa tahun ini sih kalau kemarin jadi ke Eropa rencananya mungkin kita balik ke New Zealand atau ke Jepang lagi karena anak-anak juga suka banget ke Jepang cuma ya belum bisa direalisasikan dengan situasinya menurut kita mungkin kalau di negara tujuannya kalau udah tergantung ya tiap negara sekarang beda-beda kan ada yang masih harus karantina kalau datang dari luar ada yang udah lebih bebas gitu ya mungkin kita terasa lebih secure tapi di perjalanan sih di dalam pesawat di dalam satu cabin kecil walaupun ada sirkulasi udara segala macam tapi kita gak pernah tahu kan dengan jam keterbakan yang panjang apa yang waktunya kita hadapin terus waktu kita nunggu di airport nunggu ngambil barang segala macam dalam kondisi capek biasanya konsentrasinya turun gak terlalu aware lagi sama apa yang harusnya kita hindari itu yang kita antisipasi sih jadi kalau liburan sekarang mungkin kita lebih pilih bisa pakai kendaraan pribadi jaraknya juga gak terlalu jauh jadi kita gak perlu sering-sering berhenti siap kan untuk anak-anak mas? nah kado natal tahun ini kita bikin agak beda kita bikin games buat anak-anak baru tadi ada yang senang ada yang kecewa cuma kayaknya kayaknya rata sih kalau dilihat secara apa yang mereka dapat rata dan mereka happy biasanya kita ngobrol sama mereka mereka lagi pengen apa terus kita lihat juga mereka butuhnya apa karena kadang kalau namanya anak-anak kan namanya pengen belum tentu mereka butuh kan belum tentu mereka akan pakai untuk jangka waktu yang lama jadi kita selalu kasih walaupun itu sifatnya kado, surprise tapi kita selalu kasih pengertian juga ke mereka bahwa apa yang kita kasih harus bisa dipakai buat mereka dalam kesaharian dan dipakai dalam waktu yang lama gak cuma sebentar aja terus juga mereka lupa gitu kan jadi kita bantu untuk pilih juga walaupun akhirnya kita gak bilang kalau kita bikin apa jadi nanti itu jadi element surprise-nya lah gak ada yang khusus ya karena memang kita suka masak dan biasanya masakannya diulang menung-menungnya dalam waktu-waktu biasa gitu jadi waktu Natal kadang menunya muncul gitu cuma biasanya kalau sebenarnya musim hujan ya Desember masuk musim hujan juga jadi biasanya kita suka lebih sering untuk makan fondue, cheese fondue itu masakan tradisionalnya Swiss biasanya kita nyetok beli agak banyak ketika kita liburan atau hidup sama saudara atau temen yang kesini cuma tahun ini karena terbatas yang dari Swiss gak datang kesini kita juga gak pergi kesana jadi belum ada stok di rumah jadi terakhir kemarin bulan Mei ya stok terakhir tuh stok dari Natal tahun sebelumnya tahun baru kita buka di Mei karena biasanya Juli itu kadar luarsa jadi kita habisin di bulan di rumah? kayaknya kalaupun kita pengennya sih kemarin diskusi sama Dona kalaupun kita pergi malam Natalnya kita udah di rumah karena pengennya bisa ikut bisa online terus kita pengen masak mungkin gumpul juga sama keluarga dekat aja dan Natalnya di rumah lah ngasih pengertian ke anak-anak sulit gak mas? maksudnya untuk tahun ini kan yang lihatin nih kondisinya ya mereka pasti ada lah kecewanya ada apa namanya curhatnya ke Papa Mama bosen gitu kan pengen pergi atau apa segala macem dan pengen banget untuk Natalan bisa jalan-jalan cuma mereka anak-anak yang luar biasa dan penuh dengan pengertian ya jadi kita aja ngobrol gak susah lah gitu dan mereka cepet untuk menerima apa yang kita jelaskan ke mereka selalu sama sih ya maksudnya momen Natal itu kan momen proteksi kita momen proteksi iman kita menyambut kedatangan Juru Selamat buat umat Kristiania dan sekaligus juga memperbalui dan meningkatkan iman kita juga gitu dan itu selalu jadi pegangan bukan cuma pas Natal tapi dalam keseharian juga jadi selalu sama setiap tahun gak ada yang berubah harus jadi manusia yang lebih baik lagi karena kita tempatnya salah jadi selalu bikin kesalahan selalu perbaiki semoga beritanya menghibur dan seperti biasa kalau di Jobjo pasti beritanya terupdate dan terkeren tentu saja makanya ikutin terus dan ini tadi kita ngomongin soal Natal soal Christmas biasa kita suka dinner bareng nah kalau di rumah biasa Jek nyokap masak apa tuh kalau makan malam Natal tontong ke tempat itu lebaran beda beda pokoknya sebetulnya kalau ngomong inggris di rumah itu yang harus ada adalah nastar nastar kue kering tapi biasanya kan kalau Natal banyak saudara yang ngumpul jadi bisa ngumpul kue kering tapi kalau tahun ini tetap ada Jek ada karena gue suka makan jadi gue aja ngambil sendiri oh iya bener bener-bener kebetulan Jokap EJ juga jago bikin kue iya perjualan juga jadi ya tiap Natal makan kue enak tapi buat gue Natal itu kan berkesan banget betul kalau buat lu sendiri Jek kesannya gimana tuh? oh ya pasti lah setiap tahun buat gue Natal itu kayak apa ya sebuah momentum yang ditunggu-tunggu di penghujung akhir tahun karena gue suka banget dengan nuasa Natal dimomol dengan lagu-lagunya terus juga dengan lampu-lampunya dan itu dia gue tuh paling suka banget sama White Christmas Bro kalau kita lihat di film-filmnya kalau Natal di luar itu salju dari jendela dengan berbagai orang-orang di lampu itu nuasanya tuh aduh bikin kangen iya bener gue juga setuju sih kalau melihat kalau sekarang kan ya di tahun ini kita cuma bisa melihat dari virtual aja tuh salju di depan jendela rumah orang gitu ya kan terus dengan suasana winter waduh kayaknya seru banget sih semoga tahun depan ya sudah keluar semua pandeminya dan kita bisa traveling lagi bisa traveling lagi and yes di berita kedua ini seperti biasa datang dari yang kamu tunggu-tunggu nih ada dari The On Su Family bener banget kalau gitu langsung kita lihat aja ini dia di momen perayaan Natal seluruh umat Kristiani biasanya menghias rumah mereka dengan pohon Natal dan segala pernak-perniknya di On Su Family pun tak pernah melewatkan tradisi itu saat tim cuap-cuap berkunjung kegediaman di On Su singu veteran memperlihatkan pohon Natal yang sudah terhias dengan begitu cantik Cupers penasaran ikuti The Onyo yuk Hai Cupers oke sekarang kita mau lihat dekorasi pohon Natalnya Onyo dan keluarga Don Su silahkan masuk kan kita udah sambut oleh bunga-bunga yang bagus sama mereka-mereka yang khusus Pak Natal gitu loh dan ini juga buat pintunya ini buat pintu ke atas itu nah yuk ngapain duduk situ? tungguin ya kayak lagi dong tungguin ya ini juga kayak seperti ini jadi dia itu bentuknya kayak kalau kita setiap masuk dari bihas gitu nah Cupers kita lihat lagi ini juga jadi sama lah ya pokoknya sama ini di sampingnya juga pokoknya di setiap pintu ya Nyo? iya setiap pintu di sana juga ada pokoknya setiap pintu nah yang lebih bagus lagi Cupers ada pohon Natalnya pohon Natal ini akan menjadi sejarah pertama kali kita Natal di rumah ini Onyo ya ini dia pohon Natalnya ya gitu ya jadi disini tuh ada Rusa-Rusa pasti ditidurin sama Tania dibikin tidur sama Tania disini tuh ada Rusa-Rusa ini ada Santa Claus ya Santa Claus ini ada apa? Rusa ya Rusa ya jadi itu loh Cupers ada kereta jadi kita mau lihat ke atas ke atas jadi Cupers ini sebenarnya kan kosong ini tuh kan sebenarnya kosong jadi kosong akhirnya gak enak kayak dilihat bukan gak enak misalnya supaya lebih rapi lagi lebih rapi lagi tadi diisi kayak gini Cupers ini dia kita disiap ya 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 nanti dia dia nyala tuh Cupers nah sama seperti ini Cupers di lantai atas ya di lantai atas sama sama juga ada gagang ini di setiap gagang ada seperti ini Cupers ini ada kotak-kotak kado ini tuh ada kotak-kotak kayak kado gitu loh Cupers tapi gak tau ya ada isinya atau enggak dalamnya ya kayaknya gak ada ya Cupers ya kayaknya pajangan aja ya jadi ini itu Cupers mulai kita lihat ini itu ada bunga-bunga gitu loh parsel parsel dari yang merayakan Natal juga gitu loh Cupers ini parsel R99 disini selama kita Natal selama kita merayakan Natal ini yang kirim barang banyak banget kirim-kirim parselnya iya kirim-kirim parsel banyak ada ini ada ini ada ini oke Cupers begitulah tadi dekorasinya jadi gimana keseruan kita nanti pada saat Natalnya pasti heboh ikutin aja terus di Cup Cup oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanya nonton terus cuwap-cuwap ya Cupers jangan sampai ketinggalan tiap hari betul banget dan ini baliknya kita ngomongin soal Natal lagi nih ya ya karena udah besok nih waduh gak sabar banget sih keinginan lu atau doa lu di Natal tahun ini apa nih? gue pengen tau dong boleh gak di-share nih? boleh gak di-share ke Cupers juga boleh boleh yang paling utama sih ya gue pengen pandemi Corona ini cepet-cepet selesai itu doa gue yang paling utama ya kan dan sebenarnya doa waktu Natal itu paling enak karena kan pas banget abis itu tahun baru artinya kita bisa mulai lagi di awal yang baru jadi memang momen Natal itu momen yang pas buat kita tuh bikin resolusi terus restart semuanya dari awal dan mungkin di tahun depan ini kita restart semua virus-virus udah gak ada lagi betul jadi saatnya kita reset dan momen yang baru dan momen Natal ini mungkin bisa dipersiapkan nih buat Cupers ya mungkin tahun 2020 ini agak-agak kita slow down ya kita banyak resolusi yang tidak tercapai gue pun banyak ya banyak gue juga banyak banget sih tapi sekarang kita mulai ya diatur lagi nih sampai akhir-akhir tahun kita masukin 2021 dengan sebuah resolusi yang semangat lagi pastinya dengan suasana yang baru lagi bener kita masuk 2021 semangat baru ya ya kita berharap kan sekarang vaksin juga udah mulai banyak kabar baik ya kan dan semoga bisa terrealisasi di tahun 2021 iya siap oi Cupers terimakasih buat berenang sama kita tapi jangan kemarin dulu karena masih ada satu berita lagi yang terupdate buat Cupers especially tapi kita harus pamit juga bener banget kita mau menaikan Natal malam ini malam Natal bener banget tapi sebelumnya jangan lupa dong follow instagram kita di at cuwap cuwap underscore MOP dan juga pasti juga di like, comment, share, and subscribe youtube channel kita ya MOP channel pastinya thank you so much Cupers thank you selamat menaikan Hari Natal selamat menaikan Hari Natal Merry Christmas God bless you bye bye momen Hari Natal biasanya dimanfaatkan seluruh umat Kristiani untuk berkumpul bersama keluarga itulah sebabnya sederat selebriti di tanah air yang banyak menolak tawaran job demi bisa menikmati sukacita Natal bersama keluarga tercinta salah satunya adalah Lee Jong-un dia asal Korea Selatan ini mengaku tak akan mengambil job apapun seperti tahun-tahun sebelumnya di momen Natal tahun ini ia sepertinya ingin benar-benar merasakan kehangatan Natal bersama keluarga meski suasana pandemi membuat momen ini sedikit berbeda tapi kira-kira apa yang paling dirindukan pasangan Lee dan Moa dari momen perayaan Natal apakah tradisi tukar kado selalu mewarnai perayaan Natal di keluarga mereka dan lain-lain gitu tahun lalu tahun lalu lagi tahun lalu lagi kan siam Natal tahun baru saya ambil job cuman tahun ini benar-benar full keluarga dan memang dibikin rencana dari kemarin dari awal Oktober saya memang Natal sama tahun baru saya gak mau ambil job jadi bukan saya mau sosok kaya ya saya masih butuh duit banyak ya cuman saya harus tujuh bapak harus ya mumpung mama ulang tahun sekaligus Natal yang gak pernah bareng anak istri sekarang kalinya ingin bareng sama orang tua sama orang tua saya juga sekaligus ulang tahun mama saya juga sekaligus kita bisa bareng tahun-tahun baru bareng gitu jadi tahun ini lebih spesialnya ya sama-sama keluarga semua kalau saya sama buah kan keindahan jadi otomatis gala Natal itu sangat penting kayak apa ya kita doa bareng waktunya kita biasanya sih tukar kado ya tapi karena satu member masih ada di Surabaya jadi kita ya kita doa bareng terus kita bikin makan-makan bareng kayak gitu doang sih tahun Natal pasti kan tukar kado dan juga sebenarnya waktu kecil gitu apa sih kita kan percaya ada tante plus yang datang kasih hadiah kalau kita bayi penurut sama orang tua kalau gak nurut hadiahnya jadi kecil ya kadang-kadang gak dapet saya juga waktu kecil ya pernah sih ngalamin itu cuman sekarang ya sayangnya kita kalau aku sebenarnya yang dikangenin kalau Natal, Christmas itu selalu kan kalau di luar negeri kan it's a snow kan nah yang paling kita kangenin itu snow banget ya tahun lalu kita ada snow ya karena kita lagi disini kan pagi 2 jadi ya gak mau-mau bikin snow aja sendiri di rumah tahun lalu juga kita ke korea cuman tahun ini kan kita gak bisa ke luar negeri untungnya blue itu itu sangat pengertian dan mereka mereka gak pernah kayak rewel atau pingin ini bikin mereka gak pernah sekalipun gitu dan mereka itu juga yang penting bersama mereka udah happy gitu makanya next cut yang paling kita tekan-tekan dia apa yang dia mau selama itu masuk kantong ya 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 saya ingin kasih gitu apa ya sih kalau kita setahun untuk percadu-percadu sering banget ya berapa ya sering ngasih namanya sih percadu kalau kita mah kita mau ngasih-ngasih aja kan soalnya karena kita raya anniversary-nya lumayan sering jadi anniversary-nya setiap bulan sekali anniversary bataran sama anniversary nikah itu setahun sekali jadi total 13 kali belum ulang tahunnya dia 14 ulang tahun saya 15 tapi gak semuanya kado maksudnya maksudnya kita anniversary itu kan yang penting kita tuh quality time together karena kan kadang-kadang dia juga sibuk oh gitu quality time together ya tapi kenapa suku-suku pergi terus gym terus tinggalin aku terus jangan marah-marah kan kalau saya bangun badannya bakal happy kalau untuk Floise tahun ini dia kayaknya sepertinya dia lagi tertarik sama pas ya jadi saya lagi cari-cari ya ada beberapa nominasi sih kalau untuk Floi dia sepertinya pingin kenapa ya dingin sih gak ada yang pingin ya iya pengennya jadi paling kita quality time terus baby-baby ya paling kita beli baru atau nomor baru oke masih kalau anak-anak tuh gak pernah minta macem-macem sih maksudnya mereka kecuali misalkan nih ada yang keluar baru handphone atau apa wah bagus ya nih kalau ini pengen deh tapi gak yang gak yang mau-mau harus mau gitu sih bener kita kasih kayak hadiah-hadiah itu bukan karena hari penting apa hari bulan tongkat saat dia mengatakan itu menurut saya penting ya saya beli jadi kita keluarga kita kayaknya gak ada hari ini yang harus beli jadi kayak setiap sempat saya ada rejeki saya kasih tapi anak-anak kalau kalau kita kan masih belum tahu nah kalau Floi Zoe gak terlalu tahu jadi jadi kayak antara tahu dan tidak tahu tapi yang tengah-tengah kan gak ada nanti mungkin kalau Kimora udah mulai 5 tahun nah itu baru tuh dia akan ngerasa dibohongi atau enggak jadi kita akan cari tahu jawabannya nanti aduh dua tiga we wish you Merry Christmas we wish you Merry Christmas we wish you Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas dan Happy New Year pokoknya semua yang merayakan nikmati ya Merry Christmas dan juga tahun baru tahun-tahun ke depan kalian makin berjaya makin diberkati makin sukses pokoknya semua doa terbaik buat kalian semuanya sekian lagi Merry Christmas and Happy New Year Bye Bye sub indo by broth3rmax